Shalom, saudara ku indikasi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan menikmati hari baru. Riman Tuhan pada hari ini terambil dari Matthew 1 ayat 21 demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara ku indikasi Tuhan, sebuah nama tentu memiliki makna tertentu yang dibuat oleh orang tua untuk anaknya. Misalnya ketika anak diberi nama Abiyasa, tentu melalui nama tersebut orang tua berharap bahwa anaknya kelak tumbuh menjadi anak yang pandai. Kata Abiyasa berarti pandai. Demikian juga jika anak itu diberi nama Basuki, melalui nama tersebut kedua orang tua berharap bahwa anaknya kelak akan selamat, karena kata Basuki berarti selamat. Adapun bila anaknya perempuan akan diberi nama Darmina. Melalui nama tersebut orang tua berharap bahwa anaknya kelak akan tumbuh menjadi anak yang hidup dengan damai, karena kata Darmina berarti hati yang penuh damai. Atau diberi nama Sekar dengan harapan bahwa nantinya dapat tumbuh dengan indah dan segar layaknya sebuah bunga. Nama Yesus juga memiliki arti. Ketika Yusuf menjadi ragu-ragu dan hendak meninggalkan Maria, malaikat menampakkan diri kepadanya dan menyatakan bahwa nantinya akan lahir seorang anak dari Maria. Dan Yusuf dan Maria juga diberi perintah untuk memberikan nama pada Yesus. Yesus diambil dari bahasa latin Yesus, atau dari bahasa Yunani Isous, ataupun dari bahasa Ibrani yaitu Yehoshua, yang memiliki arti Tuhan menolong. Nama ini mulia karena diberikan oleh Tuhan Allah sendiri melalui malaikatnya. Malaikat memberikan nama Yesus, karena melalui nama tersebut Tuhan Allah sedang menepati janjinya bahwa ia akan menolong umat manusia. Melalui kehadiran sang putra dengan nama Yesus, sesungguhnya orang Yahudi dapat meletakkan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus. Sayangnya meskipun sudah jelas bahwa sang putra dilahirkan untuk menolong umat manusia, malah masih ditolak karya dan kesaksiannya. Maka marilah sebagai umat zaman saat ini, kita terima kelahirahan sang bayi suci dengan nama Yesus, seperti namanya ia hendak menyatakan pertolongan bagi manusia. Kita membuka hati karena nama Yesus adalah nama yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, nama-Mu mulia dan Engkau patut dipuja. Maka patutlah kami menaruh harapan kami hanya kepada-Mu, sang bayi yang lahir. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu, karena dengan kehadiran-Mu Engkau memberikan pertolongan bagi kami semua. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.